HONDA VARIO 125 V Versi gambot resmi dirilis nih brosis, desain super gambot ala skutik kekinian. Dimana pada sosok skutik yang disebut sebagai sosok HONDA VARIO 125 versi gambot tersebut berlabel HONDA RX 125 atau HONDA ELITE 125 yang memiliki desain sekilas mirip dengan HONDA VARIO namun memiliki bodi monto. Mulai dari desain headlampnya yang sporty dengan garis desain yang tajam berbentuk V dan sistem pencahayaan full LED. Yang menarik pada skutik ini terletak pada bagian panel instrumennya brosis dengan penggunaan panel full digital yang tampil lebih mewah daripada yang ada pada HONDA VARIO. Dan pada suspensinya nibrosis, pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dan pengereman cakram tunggal. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi konvensional dengan pengereman tromol. Tapi uniknya pada HONDA RX 125 ini menggunakan kaki-kaki yang berukuran kecil nibrosis. Jadi menurut Mimin kurang proporsional nibrosis dengan bodinya yang terbilang bongsor. Sedangkan untuk bagian stoplampnya juga terlihat sporty dan gahar seperti yang ada pada bagian depannya serta menggunakan pencahayaan full LED. Dan untuk sektor mesin, dibekali dengan mesin berkapasitas 125cc CVT yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,8 HP pada 7500 RPM dan torsi sebesar 9,87 Nm pada 6000 RPM. Oh ya, untuk kapasitas tankinya sendiri berkapasitas 6 liter ya brosis. Dan pada skutik ini juga dibekali bagas yang cukup luas lho, serta gak ketinggalan slot USB charging pada bagian depan. Dan untuk harga, skutik ini dibanderol sebesar 20 juta rupiah. Hmm, sedikit lebih mahal ya jika dibandingkan dengan HONDA VARIO 125. Kira-kira gimana nih brosis, kalau HONDA RX ini dihadirkan di Indonesia, kalian tertarik gak nih? Tapi jika hadir di Indonesia, pastinya harus dengan kaki-kaki yang lebih proporsional kan? Ya gak brosis? Dan tulis dong kisah gelisah kalian di kolom komentar, serta subscribe channel ini ya. Mwah! Terima kasih telah menonton!